SIDANG UJIAN DISERTASI TERBUKA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat pagi kita semua Kepada yang saya hormat Rektor Universitas Buna Dharma Saya mengucapkan terima kasih atas percayaan yang telah diberikan Untuk memimpin sidang ujian disertasi komosi dokter ini Saya mulai dengan membacakan pertanggung jawaban akademik Saudara Komo Benca Bersama ini kami sampaikan pertanggung jawaban akademik Saudara Bibi Lolita Basya Dengan nomor pokok mahasiswa 99213726 Dalam penulisan disertasi dengan judul Identifikasi Aritmia Berdasarkan frekuensi pada pergelangan tangan Secara non-intrusif Menggunakan metode Komisi pemimpin sediri dari Komoter Prof. Dr. Johan Harlan Komoter Dr. Tuba Gus Molana Kusuma Master of Engineering Science Dan Dr. Kustinawati Tim penguji Ketua penguji Prof. Dr. Dr. Johan Harlan Sebagai komoter Anggota penguji Prof. Dr. Dr. Budi Setianto SPJP Sebagai penguji luar Prof. Dr. AS Marjanti SEMM Pemuji dalam Prof. Turiyadi Armanto SEMMSI Pemuji dalam Prof. Insinyur Busono Suryo Birjo MSC PhD Mujidalam Prof. Dr. Bambang Kuryawan Mujidalam Prof. Dr. Syarifuddin Madenda Mujidalam Dr. Dr. Matrisya Kermita MSC Mujidalam Dr. Eri Prasetyo Wibowo Mujidalam Dr. Trihan Doko Mujidalam Dr. Tuba Gus Molana Kusuma Sebagai komoter Dan Dr. Gustina Pasti Sebagai komoter Yang bersamputan Berdaftar Sebagai mahasiswa Program Dokter Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi Universitas Kunadharma Dan telah Mengikuti Proses belajar Mengajar Dan ujian teori Serta disertasi Dengan hasil Sebagai berikut 1. Telah Menyelesaikan Mantapuliah teori Disertasi 1 Dan disertasi 2 Dengan IPK 3,37 2. Ujian disertasi Sebagai berikut A. Telah lulus Ujian kualifikasi Desember 2017 B. Lulus Tidak Ujian disertasi Tertutup Pada 29 November 2019 3. Saliran Kartu Hasil Tudi Terlampir Demikian Pertanggungjawaban Akademi ini Kami sampaikan Saudara Promo Penda Apakah Saudara Siap Mempertahankan Disertasi Saudara Saya persilakan Saudara Promo Penda Menjelaskan Disertasi Pada Setiap Ujian ini Selama 15 Menit Assalamualaikum 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 Terima kasih Atas waktu Yang diberikan Kepada saya Untuk Mempresentasikan Disertasi Dengan judul Identifikasi Alimnya Berdasarkan Frekuensi Pada Pergelangan Tangan Secara Nomestatif Menggunakan Metode Video Magnification Dengan Tetap Belakang Alimnya Membukakan Gantuan Pada Pembentukan Ata Penjalanan Impuls Pada Jantung Yang menimbulkan Gantuan Di Jantung Dimana Alimnya Terbagi Atas Dua Jenis Alimnya Terima Prekuensi Dini Jantung Yang Dini Atas Berani Kardia Yang Menjirikan Dengan Laju Jantung Yang Terlalu Lampat Yang Kurang Dari 60 Kali Per Menit Yang Kedua Tati Kardia Yang Dijirikan Dengan Laju Jantung Yang Terlalu Cepat Yang Lebih Dari 1 Kali Per Menit Jantung Dengan Jenis Yang Kedua Aritmia Yang Berdasarkan Penjalanan Terlalu Dengan Jantung Untuk Menit Indikasi Aritmia Dapat Dilakukan Penidentifikasi Dengan Dengan Jantung Dan Untuk Menit Indikasi Dengan Jantung Dapat Dilakukan Dengan Pendeteksian Dengan 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 Melakukan Langsung Pada Pergelangan Tangan Selain Itu Dapat Dilakukan Dengan Menggunakan Tensimeter Digital Yang Dilatakan Pada Lengan Dan Juga Bisa Dengan Digital Slow Hose Selain Itu Dengan Sensor Jari Yang Dibit Pada Ujung Jari Dan Disa Dilakukan Dengan Menggunakan Tensimeter Digital Pada Pergelangan Tangan Dan Juga Menggunakan Peralatan EKG Semua Itu Termasuk Dalam Metode Intrusif Dimana Menurut Boyd Dan Little Intrusif Merupakan Pengukuran Yang Dilakukan Dengan Menyentuh Objek Menurut Kansari Proses Akusisi Memerlukan Kontakt Fisik Dengan Pasien Sehingga Hasilnya Dapat Bervariasi Karena Kesalahan Menurut Boyd Dan Little Harus Menyentuh Objek Sehingga Berpengaruh Terhadap Pasien Yang Sensitif Pada Bagian Kuli Menurut Kansari Pemasangan Alat Terima Kasih Pertama-tama Saya Sampaikan Selamat Wadah Ibu Dedy Lulita Basya Sebagai Promovenda Atas Pencapaiannya Pada Tahap Akhir Program Doktor Teknologi Informasi Program Pasca Sarjana Universitas Gunadharma Yang Kedua Saya Berterima Kasih Sangat Tersanjung Ikut Dalam Acara Program Doktor Ini Dari Program Pasca Sarjana Universitas Gunadharma Sehingga Saya Berkesempatan Menanyakan Sesuatu Yang Barangkali Masyarakat Akan Tertarik Pada Novelty Dari Penelitian Yang Telah Ibu Lakukan Apakah Sesungguhnya Novelty Yang Akan Disampaikan Sehingga Masyarakat Termasuk Mahasiswa Mahasiswi Kedokteran Di sini Merasa Beruntuk Dengan penemuan Ini Itu yang Pertama Kemudian Yang Yang kedua Sekiranya Seseorang Seseorang Itu Memeriksa Petugas Kesehatan Memeriksa Pasien Kemudian Dia Menemukan Sesuatu Kelainan Itu harus Disampaikan Etikanya Barangkali Demikian Misalnya Tekanan Darah Bapak Atau Ibu Tekanan Darahnya Terlalu Tinggi Harus Kontrol Ke dokternya Dan juga Minum Obat Sesuai Dengan Anjurannya Bahkan Mungkin Juga Diteruskan Dengan Olahraga Yang Terukur Kadangkali Begitu Tentu Ini Alat Promo Venda Sudah Menjelaskan Bahwa Kalau Alat Itu Menunjukkan Denyut Nadi Yang Menggambarkan Detak Jantung Kurang dari 60 Maka Namanya Brady Kardia Kalau Lebih Dari 100 Namanya Tahik Kardia Nah Saya Sebagai dokter Berkeinginan Kalau Misalnya Prevensinya Kurang dari 50 Atau Lebih Dari 120 Alat Dari Promo Venda Ini Mestinya Bisa Pop Up Periksa Ke dokter Periksa Ke dokter Barangkali Atau Minum Obat Teratur Minum Obat Teratur Begitu Jadi Apakah Pertanyaan CSN Kedua ini Memang Mungkin Dilakukan Dalam Sekonsep Yang Sudah Disampaikan Kepada Kami Dalam Disentrasi Terima kasih Itu saja Dua hal Terima kasih Terima kasih Atas pertanyaan Yang diberikan Novelty Dari penelitian Ini Adalah Mengidentifikasi Anglea Berdasarkan Frekuensi Pada Pergelangan Pangan Yang dilakukan Secara Non-intrusif Dengan Menggunakan Metode Yerlifian Video Magnification Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Ruang-ruang NTT Untuk Memperjelas Perbesaran Yang dilakukan Oleh Metode NPN Tersebut Itu Untuk Novelty Kemudian Untuk Yang Kedua Jika Teridentifikasi Pada Dimana Jadinya Kurang Dari 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 120 Memang 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 Siti Dibuat Berdasarkan Frekuensi Jadi Kalau Untuk Lebih Lanjutnya Memang Disarankan Untuk Periksa Ke dokter Yang Lebih Ahli Yaitu Dokter Ahli Ahlinya Mikian Jerman Terima kasih Saudara 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 Yang berbagian Berdasarkan Berita Acara Sedang Hasil Ujian Deserbasi Yang Buka Dengan Banda Saya Umumkan Bahwa Saudara Baby Lolita Masya Dinyatakan Lurus Dengan Predikat Sangat Memuaskan Namangkan Saudara Sekarang Menjadi Dokter Baby Lolita Masya Terima kasih Dengan Ucap Suhu Likah Dator Yama Esa Sedang Ujian Deserbasi Terbuka Pada hari ini Saya Nyatakan Ditutup Doktor Baby Lolita Basya Beserta Keluarga Dipersilahkan Menuju Ketempat Yang Telah Disediakan Untuk Menerima Ucapan Selamat Ucapan Selamat Dimulai Oleh Rektor Senat Universitas Promotor Kopromotor Para Penguji Serta Hadirin Sekalian 椅ot Triunami Congratulations ai And Celebration When I Tell Everyone Enjoy In love With Me Congratulations And Jubilation Terima kasih.